Uji coba jalur lintasan road bike di sepanjang kawasan Sudirman MH Tamrin, Jakarta dimulai dari Bundaran HI hingga Bundaran Senayan. Pelaksanaan uji coba ini berlangsung dari kemarin hingga 11 Juni mendatang. Terpantau sejak pagi hari, banyak pesepeda yang melintas di sekitaran Bundaran HI hingga Bundaran Senayan dalam uji coba jalur lintasan road bike di kawasan Sudirman MH Tamrin yang dimulai pada pukul 5 hingga 6.30 waktu Indonesia Barat. Uji coba tahap awal di kawasan ini dilakukan selama 5 hari hingga tanggal 11 Juni mendatang. Selama uji coba tahap awal ini, para pesepeda road bike akan menggunakan lajur paling kiri tepat bersebelahan dengan jalur sepeda permanen. Mulai hari ini dilakukan uji coba lintasan road bike di jalan Sudirman Tamrin, tepatnya mulai dari Bundaran HI ke Bundaran Senayan. Nah, uji coba ini dilakukan hanya pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 5 sampai dengan pukul 6.30. Selain itu, selain di waktu jam 6.30 ke atas, maka para pengguna sepeda road bike wajib masuk ke jalur sepeda permanen yang ada di kawasan ini. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan telah melakukan 3 kali uji coba jalur lintasan road bike di jalan Layang Nontol, Kampung Melayu Tanah Abang. Dari 3 kali uji coba tersebut, terjadi peningkatan animu pesepeda yang melintas. Jadi, setiap minggu ada peningkatan dan tentu kami juga menerima banyak masukan dari para penggiat sepeda untuk melakukan perbaikan terhadap fasilitas yang ada di kawasan tersebut. Diimbau kepada para pesepeda maupun pengguna kendaraan bermotor untuk selalu menaati rambu lalu lintas, marka jalan, serta arahan petugas di lapangan, sehingga tercipta ketertiban dan kejamanan saat berlalu lintas. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Eko Agus Miyadi, Muhammad Faisal, AYUS melaporkan.